Permisi, maaf, boleh saya wawancaranya sedikit? Ini saya rekam, ya mungkin berdua boleh juga. Ada juru bicara kita kok? Juru bicara, enggak maksudnya ini pribadi, pribadi mbak. Makanan aja? Iya, dua pertanyaan aja. Ya bisa kan? Ini muslim, itu muslim juga. Islam, Islam, Matematis ya. Sama mbak ini saya mau tanyain dua aja. Ini saya rekam, ya maaf ya, mohon dijawab ya. Mohon disebutkan, rukun iman atau rukun islam? Sebenarnya bapak nanyain ini apa sih? Pribadi, saya pedagang biasa ya, enggak ada pihak-pihak ya. Saya memastikan mbak yang kudung ini, dua pertanyaan saya. Mbak, mbak memastikan saya Islam. Iya bener, iya. Coba, rukun islam sama rukun iman. Coba dua aja. Rukun islam ada berapa, rukun iman ada berapa. Setelah saya ucapkan rukun iman dan rukun islam, kira-kira bapak mau ngapain? Enggak, cuma mau memastikan aja. Mau dijawab ya. Rukun islam ada berapa. Kalau terbukti saya Islam, bapak mau ngapain? Enggak ngapain, ngapain. Cuma mengitasi, soalnya kan sekarang kan banyak isu yang kita dapat isu itu bahwa orang tersebut pakai kerudung, terus nyukung, begitu-begitu. Cuma memastikan aja ya. Akhirnya saya dijelaskan. Iya. Oke, terima kasih kepada bapak. Siapa namanya? Lahmi. Pak Fahmi. Pak Fahmi seorang pedagang di daerah... Pasar Tindu. Pasar Tindu. Iya, bener. Sangat terespek terhadap kita, Gadis Awok, yang sedang berpelajar. Iya, bener. Pertama, saya kenalin, saya Ella, dan ini teman-teman saya dari Gadis Awok. Kita kesini kekuannya untuk berpelajar pertumbuhan rumah tangga, karena kita ada kegiatan. Iya. Kemudian Pak Fahmi nanyain saya terkait saya ikut perusukan, karena saya pakai kerudung. Iya, bener. Banyak isu sekarang, bener. Katanya orang Kristen juga banyak yang pakai kerudung. Iya. Kita kan nggak tahu yang pastinya gimana. Jadi Pak Fahmi mau nanyain kekutuan Islam saya dan kekutuan saya. Iya, bener. Saya lahir di keluarga Islam. Alhamdulillah. Saya lahir dari keluarga Islam yang saat. Iya. Saya Islam sudah lama sekali. Sudah dari kecil, sudah dari turunan. Saya sudah di organisasi Islam. Saya sudah di organisasi Muhammadiyah. Dan saya pikir kalau Bapak bertanya tentang umat Islam, itu bukan hanya meragukan kita bersama umat Islam, tetapi itu juga membuat apa ya, kecurigaan-kecurigaan yang membuat orang lain itu gelisah. Iya, bener. Saya kan banyak isu sekarang. Banyak banget isu begitu. Kalau bisa disebutkan sekarang bisa. Apa perlu saya bacakan bahwa Masyadat? Boleh juga. Itu kan pertanyaan tadi. Yang pertama, syarat menjadi seorang muslim, kita akan mengucapkan dua kali masyadat. Alhamdulillah, iya bener. Yang dalam pengucapkan dua kali masyadat itu, Bismillahirrahmanirrahim, Asyadu'ala ilahi wa ta'ala wa asyadu'ala Muhammad al-Rasulullah. Aku bersaksi, Bapak bertanya bukan selain Allah, dan Muhammad adalah masyadat. Muhammad adalah masyadat. Itu adalah istiar yang disampaikan umat Islam, ketika dia ini masuk ke Islam. Takut. Yang pertama ya, saya sudah tahu sekarang itu. Oke, terus. Yang pertama, Bapak, jangan terlalu memiliki tendensi agak mahir tinggi kalau ada orang yang ingin berbuat baik. Bener. Yang gak bermasuk baik, yang gak bermasuk jahat. Yang masyadat kan isu banyak banget yang begitu ya. Terus dilanjutnya. Kita mau membuktikan kepada Bapak, maksudnya kita umat Islam itu berguna untuk semua orang. Terus kita menimbulkan bahwa Islam itu rohmatan. Islam itu berdiri di semua agama. Islam itu bisa dibilang, kita mencintai kedamaian. Ya, jelas lah. Kita dengar Buddha, dengan orang gini, bukan haju. Jika itu merangkul. Kalau kita memetak-metakan, nanti kita bukan agama yang damai. Ya, agama yang damai. Bagaimana dengan masalah pemimpin itu? Bagaimana? Bagaimana dengan masalah pemimpin? Masalah pemimpin memang saya sih bukan umumnya agama ya. Saya juga pengeciswa. Jadi saya kalau berbicara terlalu jauh untuk agama, saya pikir tidak relevan. Tapi itu salah-salahnya. Tetapi saya ingin menjelaskan bahwa usaha pemimpinan di BKI Jakarta itu tidak ada hubungannya dengan agama. Ya. Kalau dalam Islam itu kan ada yang masalah surat Al-Ma'idah, itu kan banyak penaksiran-penaksiran ya. Ada yang bilang, Kalau ada itu pemimpin, ada juga yang teman dekat, kemudian banyak sekali pulang. Oke lah, kita abaikan yang itu udah di... Itu udah dibahas masa-masalah. Sekarang yang kedua. Yang kedua apa? Ya, dari mbak. Saya juga belum tahu mungkin. Tadi kan asyadu Allah, ilaha illallah, wa asyadu Muhammad Rasulullah. Terus yang kedua? Yang kedua... Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, bersakat. Yang ketiga, naik haji. Yang menurut ini... Ingat-ingat kan saya? Karena saya dalam kondisi bapak intervensi, jadi saya rada-rada ingin. Rada-rada agak lupa ya, betul kan? Mungkin bisa... Tapi saya sudah menunjukkan kalau saya Islam, dan saya juga berpikir. Islam, ya. Sekarang apa aja bisa dibuat, kan? Berarti tadi... Makasih kalau kami... Sebentar, ya. Sedikit lagi ya. Satu lagi. Yang pertanyaan satu lagi, satu yang Rukun Iman. Rukun Iman? Iya. Rukun Iman itu ada... Ada berapa? Rukun Iman ada enam. Iya. Bapak itu kayak ini, ya. Nanyain saya itu kayak nanyain ke anak SD gitu. Iya. Mungkin itu pertanyaan anak SD, tambah Mbak Sandari, itu sudah mbak lupain sendiri. Pak. Iya, maaf. Sudah sebentar. Iya, maaf. Mohon maaf, ya. Mohon maaf. Sebentar, sebentar, sebentar. Bisa disebutkan? Tadi kan ada enam. Oke. Maaf, maaf ya. Iya. Iya, iya. Oke. Saya ingin merasa Bapak ini tuh kayak gimana gitu. Kayak lebih menguji keimanan kita itu Allah, Pak. Iya, benar. Jadi Bapak nggak berhak menguji keimanan saya di selama saya, cuma atas jasa Rukun Islam dan Rukun Iman. Iya, jangan dibuat emosi. Jangan dibuat emosi, oke? Oke, enak. Oke, silahkan. Sudah tahu sekarang ya. Silahkan.